Pemirsa Guna mendongkrak raihan pajak di tahun 2022, badan pendapatan daerah Kabupaten Bandung melakukan sejumlah upaya dan program diantaranya relaksasi penghapusan denda untuk 10 jenis pajak dan meluncurkan program si bedas tangguh. Sementara itu pada tahun 2022 ini, PMK Bandung berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi para wajib pajak, badan pendapatan daerah Kabupaten Bandung terus melakukan terobosan dan sejumlah program, diantaranya program relaksasi penghapusan denda untuk 10 jenis pajak. Program relaksasi denda pajak ini pun mendapat respon cukup baik dari wajib pajak, terlihat dari meningkatnya jumlah dari wajib pajak yang membayar tunggakan pajak mereka, baik datang langsung ke kantor bapenda maupun melakukan pembayaran dengan transaksi online. Selain itu, program yang akan efektif dilaksanakan dan langsung dinikmati oleh masyarakat pada tahun 2023 mendatang, yakni program si bedas tangguh. Program tersebut merupakan program pembayaran 10 mata pajak yang berbasis digital. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menuturkan dengan adanya program si bedas tangguh ini, dapat memudahkan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka, tanpa harus mendatangi kantor bapenda, hanya cukup mengisi form dalam aplikasi tersebut. Untuk bisa menertimkan pantamanya wajib pajak tentang transaksi jual-beli dan akibat terhadap harus memayar BPH dan juga BPHTB, karena Kabupaten Bandung ada hak untuk menanggung BPHTB, maka untuk bersinkronisasi terhadap angka-angka dari pemohon dan juga wajib pajak, disini berlakuan aplikasi, maka aplikasi si bedas tangguh ini adalah salah satu aplikasi dan solusi, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kantor ATR dengan pembenda dan juga pemohon dan juga BPHT. Sehingga sekarang para pihak sekarang hadir untuk sama-sama mensukseskan program si bedas tangguh ini dalam rangka upaya untuk percepatan pelayanan yang sampai ada gangguan dan juga verifikasi dan approval itu, validasi dari pihak bapenda, tidak usah langsung datang ke kantor, tapi cukup dengan memberikan, masukan, dan mengisi aplikasi yang ditersediakan. Selain sejumlah program tersebut, pada tahun 2022 ini, Bapenda Kabupaten Bandung berhasil mendongkrak PAD sesuai dengan target pencapaian. Rencananya tahun 2023 mendatang, Bapenda Kabupaten Bandung akan melanjutkan program tersebut dengan harapan PAD Kabupaten Bandung terus meningkat di masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriyatna. Ya, sebetulnya dengan program si bedas tangguh ini, kolekting pendapatan khususnya dari pajak BPHTB ini akan masuk cepat, masuk cepat, efektif efesien, dari sisi pewaktuan, dari sisi kolekting, dan angka pendapatannya pun terkaper, terekam secara online dengan bank persepsi atau kas daerah, yaitu di BJB. Nah, ini memudahkan untuk kita melakukan analisa dan memudahkan untuk melakukan pencatatan di sisi internal. Kalau di sisi ekternal itu, dengan fasilitas digital, seorang notaris atau BPA tes camat cukup di kantornya saja, dia mengikut. Tidak perlu datang jauh-jauh ke Bapenda untuk melakukan proses pendaftaran ataupun proses pelengkapan persyaratan, karena di menu-menu aplikasi itu sudah ada. Sudah ada untuk proses pendaftaran, registrasi, validasi, dan lainnya. Rezitya Prasaja, Bandung TV